Ada juga yang berkaitan dengan sertifikat yang Panama Canal. Panama Canal dan Swiss Canal itu sangat keras hubungannya dengan lebar kapal, draf kapal, dan kelengkapan lampu-lampu sorot karena kanal itu adalah sebuah tunnel yang ada kalanya gelap dan perlu ada lampu sorot di situ. Karena kapal tidak berselisih jalan di situ. Kapal one way di situ. Dan juga di atas kapal itu dilengkapi dengan alat-alat atau bolar, chokes, dan sebagainya. Kalau di tengah perjalanan itu namanya kanal, terusan kanal. Kalau dia mogok di situ, dia siap untuk ditarik oleh armada-armada di sekitar kanal tersebut. Seperti Swiss, berarti di bawah pemerintahan Mesir, mereka segera melayani itu. Walaupun nanti biayanya dicas kepada perusahaan kapal tersebut, Panama juga begitu, dia siap armadanya untuk membantu kapal bisa selesai untuk menyeberang di kanal itu. Karena kalau sampai ada stagnasi kapal di tengah-tengah kanal, itu bisa kita katakan traffic jam, sama dengan di lalu lintas. Seperti di tol dan sebagainya, kalau memang pergerakan mobil tidak bisa bergerak, ada kecelakaan di tengah jalan, terjadi stagnasi di situ. Nah itu kalau pelayaran stagnasi begitu, bisa-bisa luar biasa perugian daripada setiap pelayaran dari kapal masing-masing. IOPP Certificate, yang kita kenal dengan Survei Markpol Annex 1. Grand Direct Bomb Certificate, atau bisa dikatakan Lifting Appliances Certificate, Routing Certificate, Safe Mining Certificate, Grand Loading File, dan sebagainya. Ini yang di atas tadi adalah tentang certificate. A3 berarti Survei Rekord. Perlu diketahui, sebelum kita melihat secara teknis buruk baiknya kapal itu, bisa menjadi acuan tentang Survei Rekord. Survei Rekord kita sudah pernah mempelajari di Pra-UTS, yaitu adanya classification survey, adanya statutory survey, ada Rekord-Rekord apa sudah pernah dilakukan annual survey kapal itu, sesuai due date-nya, apa sudah barusan dilakukan docking survey, supaya bisa patokan buyer, kalau dia baru saja docking, berarti kan ke depannya kapal itu modi bagus. Jadi dia bisa mengoperasikan kapal itu minimal dua tahun ke depan, tanpa diganggu operasionalnya. Tapi kalau dia tiga bulan lagi atau satu bulan lagi mau dock, sesuai jadwal, terus kita beli. Nah, itu kan berarti kita tidak membeli barang yang mulus. Berarti setelah di tangan kita, di tangan buyer, buyer akan segera untuk kapal itu naik dock, segera. Apalagi spesial survey. Jadi, Rekord itu harus dicatat oleh surveyor. Ini banyak sekali Rekord yang kita sudah bahas di dalam Pra-UTS. Hal spesial survey, mengenai kelas. Hal annual survey, machinery spesial survey, machinery annual survey, boiler survey, bagi kapal-kapal yang mempunyai boiler. Tapi kalau seandainya kapal tidak mempunyai boiler, kapal-kapal yang ukuran sedang, kemudian dia pakai MDO, bahan bakarnya, ya, buat apa dia punya boiler. Yaitu, yaudah. Klik-lik. Kalau laporan kita berupa checklist atau berupa kolom-kolom yang sudah ada kata-kata boiler di situ, ya, tulis saja not applicable. Tile-shaft survey. Itu sangat berat hubungannya dengan docking survey. Tile-shaft pasti dilakukan di saat docking. Tidak bisa dia dilakukan di kapal terapung, ya, floating. Kemudian yang statutory juga diperhatikan, annual lot lainnya kapal. Karena kapal itu di kelas, dokumen dengan, annual dengan lot lain dokumen, berarti kita anggaplah klasifikasi dari owner yang lama itu tidak bonafit. Atau flag dari bendera yang lama itu, atau dari owner yang lama ini, tidak bonafit flagnya. Tapi maaf bicara, kalau flag, Panama, St. Vincent, Liberia, kemudian kelasnya IAX member, atau internasional. Itu di General Carboship, dia berbendera Panama, dia berkelasnya BV, waktu saya di BV, dan kalau sekarang dia kelasnya INSB, sekarang ini saya di INSB, itu tidak pernah saya menerbitkan kelas sertifikat berbeda dengan lot lain sertifikat. berbeda dengan safety construction, itu non-harmonized, itu menyusahkan owner. Kita sudah datang kapal untuk menyelesaikan kelas, kemudian bulan depan diundang lagi oleh owner untuk menyelesaikan lot lain. Padahal kelas dengan lot lain, itemnya itu-itu juga. domainnya yang berbeda-beda, perhatiannya yang berbeda-beda. Kalau kelas melihat konstruksinya lebih ke arah kekuatannya, tetapi masuk ke bawah freeboard deck. Jadi sama-sama kerusakan deck, sama-sama kerusakan suatu leader tight door, tetapi packing yang lepas, dan sebagainya. selamat menikmati. 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 asal kapalnya tidak sistership, pasti dia berbeda tanks and ding tablenya. angkanya, maksud saya. Cargo, stoic Policy and regulation Itu semua information Ini juga penting Information yang harus dipunyai kapal Solas and Marple Publication International Code of Signal Ini juga sangat penting Plan and notice Bagaimana kita Kalau jadi membeli kapal Tetapi data-data Ini general arrangement Firefighting arrangement Docking plan Dan seterusnya kita tidak diberikan Itu bisa berusaha Di kemudian hari Kalau kapal sudah di tangan Owner yang baru Apalagi docking plan Kapalnya panjangnya 250 meter Ya kan Ininya 50 Ribu ton Dead weightnya Mau naik di dock Di Batam Yang secara Lebar dan dalamnya Sudah cocok Dockingnya bisa menerima kapal tersebut Kapal itu mungkin Punya Punya Apa namanya Dockyannya Punya Punya Standarisasi Untuk kapal Ukuran itu Dan di duit sekian Dia mampu Untuk Apa namanya Memasukkan kapal Ke dockingnya dia Tapi Giliran kapalnya itu Mau duduk Di Docking block Itu Bermasalah dengan Docking plan Karena kapal kan Punya docking plan Sendiri Dimana Docking block Itu Harus selaras Dengan kondisi Penguat-penguat utama Harus berada pada Transfer Bar head Kalau tidak Pas Pada Setiap Transfer Bar head Pada Transfer Web Minimal Jangan sampai Dia Di frame Atau Di floor Or Itu dia Bisa Dented Itu Di situ Transfer Jadi Transfer Web Atau Transfer Bar head Itulah Yang digeser-geser Oleh Dockyard Berdasarkan Docking plan Yang ada Di kapal Tersebut Yang general Regiment Ya Biasanya Enggak Mungkin Kapal Enggak Punya General Regiment Hidrostatic Pof Capacity Plan Mister List Dan Sebagainya Nah Kemudian Kita Masuk Ke C C Jadi A B Masih Dokumen Dokumen E P P Sebagi P P P P P P selamat menikmati kalau tadi A dan B lebih banyak melihat data secara dokumen, secara buku, secara gambar kalau ini di C ini adalah di samping dia mempunyai data-data buku atau spesifikasi atau manual yang penting adalah ini adalah teknisnya bendanya itu wujudnya harus ada dan kalau perlu difoto kemudian dihidupkan kalau radar ya kita hidupkan kelihatanlah anunya itu putaran-putaran display daripada radar itu berarti radar itu beroperasi dengan baik jadi sudah sampai ke wujud terima kasih 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 Radar untuk kapal yang 10.000 Grosstonage itu wajib ARPA. ARPA ini adalah cara memplotor gambaran tadi yang dilihatkan secara gambaran putaran radar. Petaran radar yang memperlihatkan lokasi di depan kapal. Maksudnya ada pulau, ada gundukan di depan, ada kapal di depan, itu terlihat daripada radar. Kemudian diplotkan dengan bentuk yang statis. Kalau ARPA ini kan automatic radar floating aid. Kalau sebelum ada teknologi baru yang mengatakan automatic radar floating aid, adalah manual. Tetapi untuk kapal yang sebesar ini 10.000 Grosstonage itu tidak boleh lagi manual floating daripada posisi yang dilihat oleh radar itu. Jadi diploting secara otomatis di layar tersebut. Jadi kita dibantu, seperti dulu kita akan menggambar dengan mall di atas kertas galkir dan sebagainya. Itu kan manual sifatnya. Kalau sekarang kita menggambar kan bisa dikatakan otomatik, yaitu pakai AutoCAD. Jadi komputer yang membantu kita menggambar. Nah itulah kira-kira analogi. Terima kasih telah menonton! punya frekuensi suara. dengan bermacam-macam gelombang. Kalau dulu radio masih kategori telegrafi, seperti bahasa Morse, zaman dulu Perang Dunia, itu kan orang berkomunikasi dengan nada-nada tertentu, tapi bukan suara seperti kita bicara sekarang ini. Jadi telegrafi itu dilakukan, mungkin waktu kita membahas di safety equipment, saya juga pernah bercerita tentang radio komunikasi ini, tapi saya ulang lagi, bahwa telegrafi adalah bahasa mesin, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Tapi radio teleponinya masih one way, seperti orang nge-break. Kita pencet alat radio kita, kemudian kita bicara, masuklah transmitnya, dikirim suara kita, diterima oleh telinga daripada lawan bicara kita. Kemudian, dia mau berbicara ke kita, kita harus buka yang kita tekan di sini. Dia tekan di sana, dia bilang di copy, informasi saudara begini, begitu dan sebagainya, bla 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 bla. Nah, itu dia yang transmit, kita yang receive. Jadi, transmit and receive tidak dalam satu frekuensi gelombang suara. Namun, berkembanglah teknologi menjadi radio teleponi two way communication. Yang analoginya hampir sama dengan kita pakai telepon, pakai handphone ini, itu sudah two way communication. Mau bebarengan bicara kan bisa, cuman bebarengan berbicara, saling tidak mengerti omongan lawan bicara kita. Akhirnya, kita mengalah sedikit untuk diam dulu, dia yang bicara, tapi, enggak tertutup komunikasinya. Two way communication dalam time period yang sama. Cuman, gantian untuk saling mendengar saja. Tapi, kan banyak juga orang yang bareng-barengan mendengar, dia berkembar, dia bertengkar, akhirnya juga yang satu enggak dengar, yang satu enggak dengar, tapi komunikasinya juga berjalan di situ. Tapi, kalau orang tidak bertengkar, yang satu sabar mendengar, ya biarin saja, lawan bicara, kita bicara. Kemudian, kita jawab lagi, tapi dalam satu sirkulasi yang benar, yaitu two way communication. Nah, kemudian radio itu berkembang lagi, sudah dapat two way communication, kemudian pembicaraan itu dibantu penjuru dunia. Kalau tadi radio telepon ini punya batasan dia. Ada gelombang HF di situ, ada gelombang MF yang lebih jauh jangkauannya, terus sekarang ini, untuk bisa lebih jauh, selamat menikmati. radio, emergency baterai, auto alarm, EPIP, ini tadi kan, emergency indication beacon, ini untuk masalah emergency. Kemudian ada juga SAR, radar transponder, dan sebagainya. inilah yang berkaitan dengan radio equipment. Kemudian yang communication lain, communication equipment lain adalah, satelit communication, ini sebenarnya satu rumpun dengan radio, satu rumpun, main transmitter, main receiver ini adalah di satelit communication. ini dipisahkan secara komunikasi yang lebih real, itu VHF, polki-tolki, public address system, dan sebagainya. Nah, ini semua udah teknis juga. Karena yang kita periksa, karena peralatan-peralatan. Peralatannya bagus, bekerja, suaranya jernih, dan sebagainya, itu merupakan nilai-nilai yang bagus. Kalau nilai-nilainya buruk, ya tinggal kita kasih rekomendasi, di situ kita laporkan ke owner. Bahwa ini sedang pusat di kapal, ini sedang pusat di kapal. Terima kasih. Fauzi Kuncoro hadir, Dimas Rizky hadir. Oke, kita mulai untuk absensi. Kita absensi, saya mau buka dulu yang mahasiswa pagi. Daftar hadir, mahasiswa pagi. Ya. Marine Survey and Inspeksi pagi ya. Rio Satrio ada. Rio Satrio. Muhammad Raka Maulana. Hadir, Pak. Muhammad Raka Maulana hadir ya. Natasa. Hadir, Pak. Saya satu display, Samali. Oh ya. Natasa. Ridwan. Ridwan. Aditya. Ada, Pak. Aditya. Saya satu display sama Ali, Pak. Sama Ali ya. Buat Maulana. Sama Ali, Pak. Sama Ali. Sama Ali, Pak. 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 Terima kasih. 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 build spam. terima kasih. build spam. Terima kasih. 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 Monizitte. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ini pakai unsur media CO2, karena di dalam hall atau di engine room, itu dihindarkan memadamkan api dengan air dengan fire pump yang di atas yang nomor satu ini, fire pump ini adalah pompa pemadam kebakaran yang menggunakan media air, khususnya air laut kalau dipergunakan kargo-kargo yang seharusnya terselamatkan, baru terbakar, terselamatkan dengan pembunuh yang bersifat CO ataupun yang di kamar mesin kalau disemprotkan dengan air, berarti kan berakibat kepada kondisi operasional perlistrikan dan permesinan itu terganggu dengan air atau juga mungkin menimbulkan kita tahu media air lebih berat daripada media minyak api membakar minyak kemudian kita semprotkan air bukannya mati apinya tetap minyak mengapung di atas mengapung di atas ya apinya semakin besar jadinya berkumpullah api di permukaan air ya berarti kita tidak memandangkan api namanya tapi mendukung api supaya naik ke atas permukaan semakin besar apinya untuk itu kargo haul dan engine room dibunuh dengan CO2 CO2 itu sifatnya meng-cover ditutup sama dia ditutup api itu makanya suka juga kalau di jalan-jalanan kalau ada mobil terbakar orang kan menyemprotkan yang jenis media itu CO2 bukan dengan pemadam api seperti memadamkan api rumah terbakar gedung terbakar itu kan murni pakai air itu blandwir itu itu kan pakai air mereka tetapi kalau mobil-mobil motor itu disemprotkan dengan jenis yang CO2 dia tutup langsung itu apinya itu kalau motor tidak semakan dari terbakar tapi minimum apinya itu tidak melebar kemana-mana berhentilah dia disetup apinya tapi walaupun mungkin terlambat terlambat itu karena datangnya bantuan itu yang terlambat tapi kalau bantuan datang sudah disemprotkan berarti dia sudah efektif cara kerjanya kemudian emergency generator room CO2 system karena emergency generator itu di luar engine room tapi dia mempunyai peralatan permesinan juga disitu ada diesel engine-nya ada alternatornya yang dikatakan sifatnya emergency ruangan itu kalau secara safety memang tidak boleh di dalam engine room kalau dia di dalam engine room ya percuma dia terbisi sebagai emergency dia harus secara apa namanya diagram kan kabelnya berhubungan dengan kabel yang di engine room khususnya untuk switchboardnya jadi secara vertikal dia berada segaris dengan engine room tetapi secara horizontal dia harus dalam ruangan terpisah engine room di bawah emergency generator room di atasnya yaitu bisa dikatakan di half area di superstructure superstructure di deck pertama di main deck itu atau minimal di pub deck decknya itu ada emergency generator room makanya media untuk membunuh api disitu adalah CO2 juga itu kita berisah semua seperti mulai fire pump fire pump itu semua kondisi bukan hanya pompanya saja tetapi instalasinya mulai dari fire line ini ada kaitannya fireman jadi serentak kita dengan fire pump ini fire pump fireman fire hydrant fireman ini bukan utama api bukan itu terjemahnya adalah pipa utama pipa pemadam api utama itu maksudnya fireman jadi bahasa inggris itu sedikit memang praktis kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia kan pipa utama pemadam kebakaran atau pipa pemadam kebakaran utama itu kan ada empat kata kita menyusunnya pipa pemadam utama kebakaran tapi in English cukup fireman saja orang sudah mengerti itu pipa utama untuk pemadam kebakaran kemudian fire pump kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kan berarti pompa api masa api dipompa kan sebetulnya kan fire piping of pump bisa pompa pembunuh api pompa pembunuh api pump fire tim pump fighting fire pompa pembunuh api in English dalam susunan kata-katanya tapi mereka menulisnya fire pump memang itu sebuah idea menjadinya in English idea jadi jangan diterjemahkan kata-perkata tapi artinya adalah pompa pemadap settingannya adalah fireman pipanya pipa utamanya kemudian setiap panjang tertentu di pipa pemadap itu ada hidran untuk menyambungkan dengan firehouse nah firehouse ini itu kita periksa berapa jumlahnya di dalam firehouse ini yang berada di dalam box dalam box 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 itu ada nozzle-nya di ujungnya yang nozzle-nya itu bisa untuk memancar tajam bisa berupa spray bisa di setel di depannya itu diputar diputar dia sangat tajam gitu runcing kecil untuk mengonsentrasikan api yang mungkin pada sela-sela tertentu tidak masuk air disitu kan disemprotkan disitu tajam tapi bisa juga untuk api yang sudah membesar itu kita putar menjadi spray dia dia pancarkan api itu secara area yang lebih luas itu nozzle jadi bermacam-macam firefighting firefighting equipment itu seperti daftar ini tanpa disadari anda juga sudah diberikan data yang lengkap tentang alat pemadam kebakaran di kapal dalam anda mungkin dalam tugas merancang kapal ya inilah jadi anda yang merupakan dihitung semua kalau kapasitas anda seperti kemarin ini kita menghitung biaya kapal di mata kuliah valuasi kapal berarti ini juga sudah merupakan data-data yang merupakan biaya-biaya yang timbul dari firefighting equipment saya ini membicarakan dalam rangka kita sebagai kapasitas independen surveyor untuk meriksa kondisi kapal kondisi kapal khususnya kondisi daripada firefighting equipment kemudian kondisi daripada life-saving appliances keperalatan penyelamatan jiwa manusia yang di bawah solas safety of life at sea jadi life-nya ini yang dijadikan suatu peralatan peralatan untuk menyelamatkan jiwa manusia itu life-saving appliances disingkat dengan LSA ada yang namanya lifeboat kita ambil yang life-life aja ya life raft jadi sekoci penolong lifeboat sekoci penolong life raft adalah rakit penolong life buoy peralatan apung untuk membantu orang bisa mengapung di air life buoy jadi jangan dibaca life buoy orang kan kita ada sabun yang sehat itu tulisannya life buoy tapi dia bilang adalah life buoy karena mungkin masyarakat melihatnya dipakainya untuk anak-anak kecil anak-anak kid boy mungkinnya mereka bilang life buoy maksudnya produksi sabun itu dinamakan life buoy karena ada unsur penyelamat disitu unsur penyelamat kalau di kapal life buoy untuk menyelamatkan orang yang tercebur ke air makanya buoy untuk penyelamat orang bisa mengapung tapi lambang di life boy yang disebutkan orang disabun itu itu adalah life buoy life buoy untuk menyelamatkan anak-anak supaya dia sehat itu hanya sebagai slogan saja penyelamat itu tapi masyarakat biasa memanggilnya life buoy sampai sekarang di toko juga orang kalau saya bilang ada life buoy enggak sabun life buoy enggak bingung mereka apa itu life buoy tapi kalau saya bilang bertanya ada sabun life buoy enggak cepat mereka tahu karena mereka menganggap membayangin untuk kesatannya para boy ini para anak-anak laki-laki ini itu salah kaprah kita dalam berbahasa kemudian masih kata-kata life di sini life jacket baju penolong dari tiga empat ini lifeboat life raft life jacket life buoy dan life jacket kemudian ada pasangan lainnya dari lifeboat ada Davidnya David ini kalau di orang Indonesia bilangnya sekoci eh sorry dewi-dewi lifeboat ini yang dibilang sekoci kemudian alat penurunkannya dan penariknya lagi ke atas itu namanya dewi-dewi dewi-dewi inilah yang David ini juga jangan salah salah menulisnya kalau kita tulis di belakangnya dengan D itu nama orang David David dari Daud David dari Daud sama dengan Yusuf sama dengan Yosef in Inggris Yosef orang bermansa Arab bilang adalah Yusuf Daud juga bahasa timur tengah Daud kalau bahasa Nasrani ya David Terus ada lagi immersion suite ini untuk peralatan di dalam lifeboat untuk wilayah yang di negara yang empat musim khususnya di musim winter kalau terjadi kecelakaan kemudian orang masuk ke lifeboat waktu itu lifeboatnya masih terbuka masih terbuka lifeboatnya jadi orang kedinginan kemudian dia tercebur ke laut mungkin di film ini pernah kita nonton siapa yang nonton saya kira semua kita sudah nonton itu Titanic ada yang pelakunya itu adalah Leo Decaprio dia tercebur ke laut kemudian peralatan penyelamat tidak ada kemudian dia mungkin hanya mempunyai tempat nyantol di pecahan papan yang sempat pacarnya itu naik ke atas itu kemudian dia masih ingin mengapungkan berpegangan dia di papan tapi badannya tercebur ke dalam air dalam hitungan jam dia itu sudah mati kaku dimana kondisi air sangat dingin sekali orang tidak boleh mencebur ke dalam air atau berada di dalam air kalau tidak diselimuti dengan kondisi pakaian yang tebal yang fungsinya seperti kita di dalam termos itulah namanya pakaian immersion ini immersion suite gunanya untuk wilayah daerah dingin jadi pakaian untuk dia bisa menyelam atau berada di dalam di bawah permukaan air makanya di dalam film itu kan dicetitakan akhirnya si Leo de Caprio meninggal dia atau mati dia karena dia lebih memilih untuk mencebur ke air karena untuk berdiri sama-sama dengan pacarnya di atas papan itu ya mungkin mati kedua-duanya terjebur ke dalam air kedua-duanya kan makanya dia tetap menjebur di dalam itulah salah satu lambang anus itu ya cinta sejati ya mungkin dikatakan tapi bagi kita itu pembelajaran bagi masyarakat maritim bahwa immersion suite itu wajib sifatnya zamannya lifeboat itu masih open kemudian untuk lifeboat yang sudah close tapi mungkin immersion suite itu sedikit beda dengan ini oh disini gak ada ya nah ini berkaitan dengan lifeboat yang close close dan open kalau yang open itu perlu ini apa namanya pakaian yang justru untuk melindungi badan dari thermal protective aid namanya thermal protective aid TPA thermal protective itu juga life jacket itu harus disambung lagi dengan sebuah pakaian yang berbentuk karung berbentuk karung jadi kalau lifeboat itu memang jenis yang lama terbuka itu orang tiduran di atas lifeboat itu hanya bertahan mungkin 6 jam sudah terbakar badannya makanya perlu dia masuk ke dalam thermal protective aid tapi sekarang itu sudah tidak diberlakukan lagi karena lifeboat sekarang sudah diberlakukan yang close lifeboat tutup semua jadi tidak ada kemungkinan kita terbakar di atas perahu dalam kondisi penasengatan matahari apalagi itu kalau di layah tropis tropis kayak di laut jawa di masa lembo dan sebagainya itu ya itu udah hitungan jam kita udah mati lemas karena terbakar oleh sinar matahari baru kondisi daripada structure itu biasa ini sama dengan item item daripada class dan set reconstruction external self-plating and coating cathodic protection kalau ada waktu kita memeriksa kapal di atas dock atau memeriksa tangki-tangki balas tank with their deck and coating deck wooden board itu untuk kapal-kapal cruise line biasanya decknya itu dari lembaran-lembaran papan kalau dibikin dari keramik kan licin terpleset orang itu kan pasti deck itu kena embun-embun buap-buap air dan sebagainya licin jadi tidak ada deck itu kalau di ruang terbuka itu yang dari keramik biasanya dari wooden termasuk superstructure masalah ininya chatnya dan sebagainya apakah chatnya sudah usang sudah tertupas-terupas dan sebagainya apa masih baru dan sebagainya termasuk cargo space jadi E1 E2 cargo space cargo space ini sangat mempengaruhi nanti kalau Anda ujian ini kan saya bikinkan cargo space ini untuk semua jenis kapal ya kan jadi di sini ada garis or number of hold or cargo hatch hold atau cargo jadi kalau di dalam soal ujian itu Anda disuruh menghitung kapal tanker jangan sampai terpilih tertuliskan cargo hold atau pebalikannya Anda disuruh untuk menghitung atau menjelaskan tentang kapal parker carrier tetapi Anda tulis disitu ada container cell guide karena Anda akan copy paste dari data dari saya bahwa kondisi cargo space seperti data di bawah ini Anda copy aja semua padahal kapalnya adalah bulk carrier saya kasih contoh modelnya bulk carrier kayak kemarin ujian di evaluasi kapal bagian isu evaluasi kapal saya kasih LCT yang dihitung berkata 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.